...terdakwa oleh rakyat itu dengan penjara penjara selama satu tahun. Nenek Asiani terdakwa pencurian sejumlah batang kayu jati milik perhutani berteriak memaki Hakim dan Jaksa yang memfonisnya dengan hukuman satu tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kami siang. Tidak puas memaki, perempuan berusia 68 tahun ini bahkan menantang Hakim dan Jaksa untuk mengadakan sumpah pocok. Mendengar ponis Hakim, anak Asiani juga histeris dan pingsan. Sementara di luar gedung pengadilan, kelompok pengunjuk rasa yang mendukung Asiani terlibat keributan dan saling dorong dengan aparat keamanan. Mahasiswa yang memaksa masuk ruang sidang di hadang polisi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadek Dedy Arjana memutuskan Asiani bersalah karena terbukti memiliki 11 sirap kayu jati dari 38 kayu jati yang dijadikan pada bukti di pengadilan. Yang salah itu dilebih kedepankan, kemudian sedangkan yang benar itu disembunyikan. Kalau hanya seperti itu kan, kalau salah dan benar memang seperti garis lah jaraknya. Jadi ke kanan sedikit sudah salah, ke kiri sedikit sudah benar. Oleh karena itu ini yang dipilih oleh Majelis Hakim, oleh karena itu kami banding. Sebelumnya Nenek Asiani sempat menekam di penjara selama 3 bulan akibat perbuatan yang disangkakan kepadanya. Penahanan Asiani ditanggungkan Hakim setelah kasus ini menyita perhatian publik ditambah lagi kondisi kesehatan Asiani yang terus menurun. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.